Suling Naga, Jilip 22. Dengan sepasang matanya yang masih awas ia memandang penuh ketelitian dan akhirnya ia yakin bahwa selamanya ia belum pernah bertemu dengan pendeta lama yang berusia enam puluhan tahun, tinggi besar berperut gendut, berkepala gundul akan tetapi mukanya menyeramkan seperti muka seekor singa itu. Setelah puas meneliti, ia lalu membentak, sebelum aku turun tangan membunuhmu, katakan dulu siapa engkau ini dan mengapa berani menculik cucuku. Omitohut Saicu lama sejak tadi memandang nenek itu dengan metel, terbelalak penuh pesona. Bukan main wanita ini, pikirnya. Biarpun sudah nenek-nenek, akan tetapi tubuhnya masih begitu langsing dan padat, dan wajahnya masih saja membayangkan kecantikan walaupun rambutnya sudah banyak yang memutih. Seorang wanita cantik yang gagah. Omitohut apa? Orang semacam engkau ini hanya pakaiannya saja pendeta, hanya kepalanya saja gundul, akan tetapi watakmu persis sepertimu kamu yang menyeramkan dan penuh kekejaman itu. Hayo, jawab siapa engkau ini sebelum kau mampus teranpa nama. Omitohut, belum pernah pinceng, aku, menemui yang sehebat ini. Kau malah lebih hebat dari cucumu ini, sayang sudah tua. Keparat Jahanam, engkau memang ingin mampus teranpa nama bentak teng siangin. Ia sudah menerjang dengan hebatnya. Terjangan nenek ini memang dasyat, karena ia telah mengirim pukulan yang disambung tendangan bertubi-tubi, tendangan-tendangan dengan ujung kaki, hanya menggunakan sedikit saja tenaga, akan tetapi penuh tenaga sinkang dan ujung sepatunya itu, keduanya berputar-putar menuju ke arah 13 jalan darah terpenting dari tubuh depan Sai Chulama. Bukan main kagetnya Sai Chulama menghadapi serangan sedasyat itu. Dia sampai mengeluarkan teriakan kaget ketika menangkis dan mengelak sambil terhuyung ke belakang. Dia tak berani membalikan tubuh karena maklum bahwa nenek itu memang sengaja menyerangnya dengan demikian cepat dan dasyat, sehingga sekali saja dia memutar tubuh, tentu anak yang sudah digendongnya itu akan terampas kembali. Maka dia terpaksa menangkis sambil berloncatan mundur dan terhuyung-huyung. Kagetlah kakek ini. Nenek itu sungguh sama sekali tak boleh dipandang ringan. Hai it. Tiba-tiba dia berteriak. Tangan kanannya mendorong ke depan penuh dengan tenaga sinkang yang amat kuat. Memang, satu di antara keampuhan kakek gendut ini adalah tenaga sinkangnya yang mampu menyerang orang dari jarak jauh. Tenaga sinkang yang dibarengi dengan tenaga hitam dari Tibet. Dari telapak tangannya itu, selain menyambar hawap pukulan yang amat dasyat, juga nampak kuat hitam mengepul dan menyambar ke arah muka teng siangin. Akan tetapi nenek itu tertawa. Hehehe, pendeta palsu, aku akan menghilang dari depanmu dan menghancurkan kepalamu. Nenek itu menggerakkan tangannya dan tiba-tiba lenyap dari pandangan matu saya culama. Kakek ini tentu saja kaget bukan main. Cepat dia mencabut bantok kiam dan memutar pedang itu dengan tangan kanannya, melindungi tubuhnya dengan sinar pedang yang bergulung-belung membentuk benteng menyelimuti dirinya dan diam-diam dia mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan ilmu sihir nenek itu. Dan mulai nampaklah nenek itu dari sebelah kiri, siap untuk menghantam kepalanya, akan tetapi terhalang oleh sinar pedangnya. Untung dia mempunyai bantok kiam yang belum lama ini dirampasnya dari gadis itu. Kalau tidak, jangan-jangan hari ini adalah hari ajalnya karena kalau tadi nenek itu benar-benar menghantam kepalanya sebelum dia dapat melihatnya, sukar baginya untuk menyelamatkan dirinya. Omi Tohut, kiranya yang kasih luman betina bentak saya culama dengan marah dan dia sama sekali tidak berani memandang rendah lagi, cepat mengirim serangan dengan tusukan bantok kiam ke arah dada nenek itu. Nenek teng siang ing meloncat jauh ke belakang sambil berjungkir balik dan dia pun terbelalak melihat pedang itu. Bantok kiam, bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Siapakah engkau ini, pendeta lama busuk bentaknya dengan terheran-heran. Tentu saja ia mengenal bantok kiam, senjata pedang pusaka yang amat terkenal itu, milik istri dari pendekar naga sakti gulun pasir. Kenapa tiba-tiba saja berada dalam tangan hosyo ini dan apa hubungan pendeta lama ini dengan nenek wan ceng, istri dari pendekar kau kok cu di istana gulun pasir? Hahaha, anggap saja pin ceng adalah giam loong, raja akhirat, yang datang untuk mencabut nyawamu. Nenek cantik kata saya culama dan dia memutar bantok kiam lagi, lalu menerjang maju dengan dasyatnya. Nenek teng siangin tak pernah membawa senjatanya. Ilmu silatnya cukup tinggi dan ditambah ilmu sihirnya, tanpa senjata pun ia dapat melindungi dirinya dengan baik. Akan tetapi sekarang ia bertemu dengan seorang lawan tangguh. Maka cepat ia menyambar sebatang ranting, lantas berteriak sambil memutar rantingnya, lihat baik-baik jimatku naga terbang ini. Kembali saya culama terbelalak ngeri melihat betapa tiba-tiba saja nenek itu memegang seekor naga pada ujung ekornya dan naga itu beterbangan hendak menyambar dirinya. Omitohut kakek itu berseru. Kembali dia melindungi dirinya dengan bantok kiam yang dipakai melindungi tubuhnya. Sambil mengerahkan tenaga dia pun mengumpulkan kekuatan batinnya dan lambat laun tampaklah olehnya bahwa nenek itu hanya menyerang dengan setangkai ranting pohon yang sama sekali tidak mampu menembus benteng gulungan sinar pedangnya. Hahaha, kiranya engkau ini hanya tukang sulap yang biasa menjual obat di pasar. Akan tetapi terpaksa dia menghentikan ejekannya dan mengelap cepat ketika tiba-tiba nenek itu menusukan ujung rantingnya ke arah kerongkongannya di susu serangkaian tendangan yang mengarah kedua kakinya. Cepat dia memutar pedang bantok kiam ke bawah dan terpaksa nenek itu mundur lagi. Nenek Teng Siang Ing mulai khawatir. Lawan ini terlalu tangguh, tak bisa ditundukannya dengan ilmu sihir, dan terutama sekali pedang bantok kiam ini membuatnya menjadi repot. Pedang itu mengeluarkan hawa yang menyeramkan dan di tangan seorang sakti seperti pendeta lama itu, baru sinar pedang itu saja sudah dapat membunuh lawan karena pedang itu mengandung racun-racun yang amat jahat, sesuai dengan namanya, yaitu bantok kiam, pedang selaksa racun. Menyesalah ia mengapa tadi di kebon ia tidak berteriak. Kalau sekarang ada putranya dan mantunya, tentu mereka bertiga akan mampu mengalahkan kakek ini. Akan tetapi, nenek Teng Siang Ing sejak mudanya bukan merupakan orang yang mudah menyerah. Dengan gigih ia mempertahankan diri dan beberapa kali dapat menyelamatkan dirinya melalui ilmu sihirnya. Sementara itu, Syai Culama sendiri masih bisa menyelamatkan diri karena di tangannya terdapat bantok kiam yang benar-benar amat tampuh itu. Dan karena memang Syai Culama merupakan seorang ahli silat kelas tinggi yang juga mempelajari ilmu hitam, maka dia pun memiliki kekuatan batin yang mampu menangkis serangan-serangan ilmu sihir dari nenek itu. Akan tetapi, andai kata tidak ada bantok kiam di tangannya, belum tentu kalau nenek itu terdesak walaupun ilmu silatnya kalah tinggi karena ilmu sihirnya benar-benar membuat Syai Culama kadang-kadang kebingungan. Lumpuhlah kau. Kedua kakimu lemas dan lumpuh, hayo berlutut di depan nenekmu bentakan-bentakan semacam ini membuat Syai Culama kebingungan karena dia benar-benar merasa kakinya seperti akan lumpuh. Kalau saja dia tidak memutar pedang bantok kiam, tentu dengan mudah dia terkena serangan ranting yang di tangan nenek itu bisa berubah liai sekali. Kemudian, dengan pengerahan tenaga batinnya, dia mampu mempertebal diri, atau setidaknya tidak begitu hebat terpengaruh oleh bentakan-bentakan nenek itu. Hahaha, nenek siluman, sebentar lagi engkau akan mampus. Sekali saja tubuhmu tergores bantok kiam, selaksa racun akan mengalir dalam darahmu dan engkau akan mampus dengan muka hitam, metum lotot dan mulut ternganga. Haha, engkau akan benar-benar menjadi setan karena tubuhmu akan hangus semua. Jahanam busuk lepaskan cucuku dengan nekat nenek tengs yang ingin maju lagi. Ia menyerang dengan ilmu tendangannya yang sakti. Dengan soan hang tewe, tubuhnya seperti berpusing dan kakinya seperti berubah menjadi puluhan banyaknya, menendang dari sana sini mengarah pada bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Tentu saja ia juga membahayakan diri sendiri karena yang diserangnya adalah seorang yang sakti seperti Saitu Lama yang memang sudah tinggi tingkat kepandainya. Bahkan ketika kakek itu tiba-tiba menghadapi tendangan dari samping, secara mendadak dia memutar tubuh dan memberikan tunggungnya untuk menangkis tendangan. Ayiaaa nenek tengs yang ingin menjerit karena terkejut. Tendangannya itu kini menuju ke arah kepala cucunya sendiri. Tentu saja hal itu tidak dikehendaki oleh nenek itu. Dalam keadaan yang begitu berbahaya bagi keselamatan cucunya, ia masih mampu melempar diri ke kanan, menjatuhkan diri ke atas tanah dan bergulingan. Akan tetapi sebelum ia melompat berdiri, tiba-tiba ia merasa pahanya perih dan panas dan ketika kembali ia meloncat ke belakang dan melihat, ia terkejut sekali karena celananya robek sedikit dan berdarah. Sementara itu, lawannya berdiri sambil mengacungkan pedangnya dan tertawa bergelak. Hahaha, sekarang racun sudah mulai memasuki tubuhmu, nenek cantik. Engkau akan mampus. Nenek pengsi yang interkejut, cepat ia melihat pahanya dan memang benar, pahanya telah terluka. Ia maklum bahwa sukar menyelamatkan nyawanya lagi. Akan tetapi yang penting bukanlah nyawanya, melainkan keselamatan cucunya. Maka dengan nekat, tanpa mempedulikan kenyataan bahwa dirinya telah terluka oleh bantok kiam, nenek tengsi yang ing menubruk lagi dan menyerang dengan tendangan-tendangan, pukulan-pukulan dan cakaran-cakaran maut. Melihat kenekatan ini, Syai Chulama kagum juga. Kalau saja nenek ini masih muda, tentu dia sendiri akan sayang membunuhnya, lebih baik diambil sebagai istri atau murid atau pembantu. Akan tetapi, dia harus cepat menghabisi nenek ini agar dapat cepat pergi karena kalau sampai keluarga pendekar semua mengetahui dan dapat menyusul ke sini, dia akan celaka. Ngeri juga dia membayangkan kelihayaan mereka. Baru nenek ini saja begitu tangguh, apalagi para pendekarnya yang masih muda. Tetapi, baru saja dia memutar pedang hendak memperhebat gesakannya, tiba-tiba saja berkelebat bayangan biru dan sebuah tendangan yang mengeluarkan angin pukulan berat telah menyambar ke arah punggung Syai Chulama. Akan tetapi kakek ini dapat menghindarkan dirinya dan membabat dengan bantok kiam sehingga si baju biru yang tadi bermaksud merampas anak perempuan di punggung kakek itu terpaksa menarik kembali tangannya. Ternyata pemuda itu adalah Gu Hang Beng. Seperti telah kita ketahui pada waktu kakek Syai Chulama merampas dantok kiam dari tangan bilan, Hang Beng juga melihatnya bahkan sempat ikut mengeroyok kakek yang tangguh itu. Kemudian setelah cintanya ditolak oleh bilan, apalagi sesudah menerima teguran keras dari bilan karena cemburunya terhadap kuntek, dengan hati sedih dia lalu melanjutkan perjalanannya ke kota raja untuk memenuhi perintah gurunya, yaitu melakukan penyelidikan tentang pembesar bernama H.O. Useng yang konon meraja lelah di istana dan membuat kaisar yang semakin tua itu menjadi seperti boneka. Sesuai dengan petunjuk suhunya, dia lalu pergi mencari keluarga Sumaceng Liong di Dusun Hang Cun dan kebetulan sekali di tengah perjalanan, dia melihat perkelahian itu. Hang Beng tidak mengenal siapa nenek itu, tidak mengenal pula anak perempuan yang nampak lemas terikat di punggung si kakek iblis Syai Chulama yang sudah dikenalnya. Melihat keadaan nenek itu yang sudah terluka pahannya akan tetapi masih dengan mati-matian berusaha merampas anak perempuan itu, tanpa tanya lagi Hang Beng tentu saja segera berpihak kepada si nenek yang tak dikenalnya. Dia tahu bahwa Syai Chulama amat jahat, maka tentu lawannya bukan orang jahat. Apalagi nenek itu terdesak hebat dan berada dalam keadaan berbahaya, maka sekali turun tangan dia sudah bermaksud merampas anak perempuan itu. Sayang usahanya gagal karena memang Syai Chulama hebat sekali kepandainya. Teng Sian In semenjak mudanya berwata angkuh. Apalagi ia tahu bahwa kepandain lama yang kini menjadi lawannya itu hebat bukan Ming. Ia tidak ingin ada orang yang membantunya untuk kemudian mati konyol. Ia tidak mau ada orang yang mati karena membantunya. Orang muda, aku tidak butuh bantuanmu. Pergilah sebelum mati konyol oleh Jahanam busuk ini teriaknya dan ia masih menyerang dengan tendangan-tendangan ampuhnya. Syai Chulama ini masih ada urusan dengan aku juga, nek kata Hang Beng. Dia pun sudah menyerang lagi dan kini bersilat dengan ilmu Hang In Bun Hoat. Biarpun dia bertangan kosong, namun kedua tangannya itu bergerak-gerak aneh, seperti orang menulis di udara, akan tetapi setiap coretan merupakan serangan yang amat ampuh dan mendatangkan hawa dingin seperti es. Bukan hanya Syai Chulama yang terkejut melihat hebatnya serangan pemuda ini, akan tetapi nenek Peng Siang In terkejut dan girang, juga heran Hang In Bun Hoat. Kau murid siapa tanyanya sambil mementak dan menyerang lagi? Guru saya bernama Sumat Chiang Bun. Aih, dia keponakanku. Mari kita hancurkan penetap palsu ini dan rampas kembali cucuku. Mendengar seruan nenek ini, bukan main girang rasa hati Hang Beng, akan tetapi selain girang juga dia marah kepada kakek pendekta lama itu. Nenek ini masih bibit dari gurunya. Kalau begitu tentu nenek ini ibu dari Sumat Cheng Liyong. Baik dan dia pun kini cepat mengerahkan tenaga Sinkang yang dilatihnya dari gurunya, tenaga Sinkang yang bersumber dari Suat In Sinkang dan Hwe Yang Sinkang, dua tenaga yang mengandung hawa dingin seperti salju dan panas seperti api. Akan tetapi, dia belum dapat menyatukan dua unsur tenaga Sinkang ini, bahkan gurunya sendiri belum mencapai tingkat itu. Dia hanya dapat mempergunakan salah satu saja, yang panas atau yang dingin. Namun, itu pun sudah hebat karena dia sudah menguasai hampir setengah bagian dari kedua ilmu pengerahan tenaga sakti itu. Apalagi dia sudah menguasai beberapa ilmu asli dari Pulau Es dan kini dia mengubah gerakannya dan bersilat dengan ilmu silat Siang Mokun Hoat. Ilmu ini aslinya adalah ilmu pedang dari Pulau Es yang bernama Siang Mokyamsud dan mempergunakan sepasang pedang. Akan tetapi oleh Sumat Chiang Bun, berdasarkan gerakan-gerakan ilmu pedang ini, dia mengajarkan ilmu silat tangan kosong kepada muridnya itu yang diberi nama Siang Mokun Hoat, ilmu silat sepasang iblis. Bukan sepasang pedang yang dipergunakan, melainkan sepasang kaki dan tangan. Dia mempergunakan ilmu silat ini yang sifatnya lebih keras dan agresif dibandingkan Hang Mokun Hoat yang halus. Dan benar saja, setelah memainkan ilmu silat ini, dibantu pula oleh Nenek Teng Siang Mokun yang masih menyerang dengan tendangan-tendangan mautnya, Syai Culama langsung terdesak mundur. Hang Beng seorang pemuda yang cerdik. Dia tahu bahwa selama pedang yang ampuh dan mengandung racun berbahaya itu masih berada di tangan Syai Culama, maka akan sukarlah bagi dia dan Nenek itu untuk dapat merampas kembali cucu perempuan Nenek itu. Dan kini nampak betapa Nenek itu sudah berkurang kecepatannya, agaknya racun dari luka itu sudah mulai menyerangnya. Hang Beng juga pernah mempelajari penggunaan jarum-jarum halus sebagai senjata rahasia. Memang jarum halus berbau harum merupakan senjata rahasia gunyah yang amat lihai. Akan tetapi Hang Beng tidak suka menyimpan senjata rahasia seperti itu. Selain sifatnya tidak cocok dengan kejantanannya, karena merupakan jarum yang biasa dipakai wanita, juga dia berjiwa pendekar, tidak enak kerasa hatinya kalau menggunakan senjata gelap dalam perkelahian. Sekarang gak merasa bahwa penggunaan senjata rahasia amat penting, bukan untuk merobohkan lawan yang pasti terlalu tangguh untuk diserang dengan senjata rahasia itu, melainkan untuk membebaskan cucu perempuan Nenek itu dari pengaruh totokan. Dia percaya bahwa biarpun usianya baru kurang lebih 12 tahun, sebagai anak keturunan pendekar Pulau Es, anak itu tentu juga pandai silat. Dan kalau ia berhasil dibebaskan, dengan kedua tangan bebas dan berada di punggung kakek itu, siapa tahu anak perempuan itu dapat membantu banyak. Pikiran inilah yang membuat Hang Beng melakukan serangan dengan tendangan kedua kaki sambil bergulingan. Namanya saja ilmu sepasang iblis, tentu saja kadang-kadang kasar sekali dan bergulingan. Saat bergulingan inilah Hang Beng sudah mencengkeram kerikil-kerikil tanpa diketahui lawan. Mereka berdua masih berusaha mendesak terus. Tiba-tiba, setelah melihat kesempatan baik, kedua tangan Hang Beng lalu bergerak-gerak ke depan menyambitkan batu-batu kerikil kecil ke arah Sumalian di punggung kakek itu. Saitu lama melihat ini dan hampir dia tertawa melihat sambitan-sambitan batu kerikil. Selain batu-batu itu tidak akan melukai tubuhnya yang kebal, juga sambitan-sambitan itu menyeleweng dari sasaran, menuju ke belakang tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa dua di antara batu-batu kecil itu dengan tepat mengenai jalan darah di tengkuk dan pundak Sumalian dan gadis cilik ini kini sudah mampu bergerak lagi. Sumalian juga seorang anak yang cerdik bukan main. Walaupun seketika ia dapat bergerak dan mengeluarkan suara, namun ia diam-diam saja, tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara. Akan tetapi jari-jari tangannya merayap ke arah rambutnya dan dari situ, jari-jari tangan itu mengambil sebuah jepit penusuk rambut terbuat dari emas yang berujung runcing. Ia lalu berpikir-pikir. Pernah ia mempelajari anatomi dari ayahnya, letak-letak otot dan jalan darah, tetapi ia belum mempelajari bagian-bagian mana dari tubuh belakang yang paling lemah. Karena itu, ia hanya berpikir bahwa tengkuk yang gemuk itu tentu merupakan pusat dan akan melumpuhkan kakek iblis ini kalau ia dapat menusukan benda itu dengan tepat. Ia lalu memandang tengkuk yang terbuka itu. Penuh daging dan gajih, seperti punuk babi. Ihaha, hampir saja bergidi karena jijik. Akan tetapi sasaran itu yang paling mudah, tinggal mengangkat dan menusukan benda runcing itu saja. Ia lalu mengangkat tangan kanannya yang sudah memegang benda itu. Hal ini tidak diketahui oleh Saitu Lama. Dalam keadaan biasa, tentu pendeta ini akan mengetahuinya, akan tetapi pada saat itu, pemuda berpakaian serba biru itu mendesak dan menyerangnya seperti orang kesetanan, sedangkan nenek itu, yang sudah mulai lemah itu, tiba-tiba berteriak, Saitu Lama, kau lihat baik-baik jimatku. Dan nenek ini menggerak-gerakan tangannya. Usaha kedua orang ini tentu saja untuk membantu Sumalian. Keduanya sudah melihat betapa gadis cilik itu telah mengangkat tangan. Dengan sepasang netel, tak pernah terlepas dari tengkuk yang gemuk itu, Sumalian tiba-tiba menusukan benda runcing itu pada tengkuk yang gendut. Krot! Aduh! Kedua tangan Sumalian tiba-tiba menjadi lemas dan ia tidak mampu lagi menusuk terus, karena ketika benda itu menembus kulit gajih dan daging, darah munkrat-munkrat dan anak perempuan itu merasa jijik akan tetapi juga timbul rasa kasihan dan tidak tega. Bagaimana mungkin ia terus menusukan benda runcing ke dalam tengkuk gendut itu, yang mirip dengan pertorok? Hampir ia pingsan ketika darah itu munkrat dan sebagian mengenai pipinya, sehingga ia terkulai kembali tanpa dapat menghindar ketika tangan kanan kakek itu menggunakan gagang pedang mengetuk kepalanya. Cukup keras untuk membuat gadis cilik itu roboh pingsan. Said Sulama telah terluka. Walaupun tidak terlalu dalam, namun dia semakin khawatir. Gadis cilik ini saja demikian lihai. Kalau datang seorang lagi saja, dia tentu akan celaka. Maka dia cepat memutar bantok yang sedemikian rupa sehingga dua orang lawannya terpaksa berloncatan ke belakang. Kesempatan ini digunakan olehnya untuk meloncat jauh ke belakang lalu melarikan diri secepatnya. Hang Beng berseru marah, kakek jahat, kau hendak lari kemana dia meloncat dan hendak mengejar, akan tetapi terdengar suara lemah, jangan, kejar. Dia menoleh dan melihat nenek itu terguling roboh. Teringatlah Hang Beng bahwa nenek itu sudah terluka parah. Maka dia pun cepat meloncat menghampiri dan berlutut di dekat tubuh nenek itu. Bagaimana baiknya, Lociampo tanyanya, bingung. Aku, keadaanku, payah, lekas bawa aku pulang, kita laporkan hal ini, kepada Ceng Liong, ia menudin ke barat dan terkulai, pingsan. Hang Beng cepat memondong tubuh nenek itu dan berlari menuju ke barat seperti yang ditudingkan oleh nenek itu. Dia pun tadi sudah mendapat keterangan bahwa jurusan itu menuju ke dusun Hang Chun. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Sema Ceng Liong dan istrinya ketika mereka melihat seorang pemuda berpakaian serba biru memondong tubuh nenek Teng Siang In Yang Tingsan. Tadinya mereka yang tidak melihat anak mereka dan nenek itu mengira bahwa nenek itu mengajak cucunya berjalan-jalan seperti biasa, atau bermain ke suatu tempat. Sedikit pun mereka tidak pernah merasa khawatir kalau anak perempuan mereka pergi bersama neneknya. Akan tetapi sekarang, tahu-tahu nenek itu pulang dalam kondongan seorang pemuda serta dalam keadaan pingsan dan tidak nampak Sema Lian bersama mereka. Apalah yang terjadi dengan ibu Sema Ceng Liong berseru dan terkejut melihat betapa wajah ibunya sudah biru menghitam. Di mana anakku, Sema Lian? Di mana ia? Melihat kebingungan suami istri itu, Hang Beng dapat memakluminya. Begitu melihat munculnya suami istri itu, dia sudah merasa kagum sekali. Sema Ceng Liong memang gagah perkasa, tepat seperti yang diceritakan suhunya kepadanya. Seorang pria berusia sekitar 32 tahun, bertubuh tinggi tegap dengan muka lonjong dan dagu meruncing, mulutnya seperti selalu tersenyum, wajahnya cerah dan sinar matanya begitu tajam seperti mencorong. Menurut keterangan suhunya, Susyok, paman guru, ini memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi dari suhunya. Juga istri Susyoknya itu menurut gurunya, mempunyai ilmu kepandayan tinggi sekali karena dia mewarisi ilmu Kim Syao Kiam Sud, ilmu pedang suling emas. Dan dalam usia yang sebaya suaminya bibi guru itu nampak masih amat cantik menarik seperti seorang gadis saja. Selain cantik, juga sepasang matanya amat tajam dan sikapnya gesit dan gagah sekali. Akan tetapi, saat itu suami istri yang hebat ini sedang dalam keadaan gelisah dan hongbeng tidak mau membuang banyak waktu lagi. Saya melihat nenek ini bertanding dengan seorang pendeta lama, kurang lebih limali di sebelah timur dusun ini dan seorang anak perempuan terikat di punggung pendeta itu. Nenek ini terluka dan saya berusaha membantunya, akan tetapi kami tidak berhasil dan kakek pendeta itu sudah melarikan diri membawa anak perempuan di punggungnya. Cukup bentak kambieng, ke arah mana larinya kakek yang menculik anakku itu. Dari sini ke timur, setelah limali ada hutan kecil, dia lari ke arah utara, jawab hongbeng. Dan tiba-tiba saja wanita itu berkelebat dan lenyap dari situ. Sumaceng liong juga akan lari, akan tetapi teringat akan ibunya dan dia berdiri bingung. Dia cepat berjongkok dan memeriksa keadaan ibunya. Alisnya berkerut dan dua titik air mata membasahi matanya. Pendekar ini lalu bangkit berdiri. Siapa kau? Hongbeng menjatuhkan diri berlutut. Susiok, nama saya Gu Hongbeng dan Teocu adalah murid dari Suhu Sumaceng Bun. Teocu diutus menyelidiki keadaan pembesar HOU Seng di kota Raja akan tetapi oleh Suhu disuruh singgah dulu di sini untuk minta keterangan dan nasihat dari Susiok. Hem, kau jaga dulu ibuku ini. Iya sudah, tak mungkin dapat ditolong lagi. Tahukah engkau dengan apa-apa hanya itu dilukai? Dengan bantok hiam. Bantok hiam? Bagaimana kau bisa tahu? Ah, sudah lah, nanti saja bercerita. Kau jaga ibuku dan aku akan mengejar kakek iblis itu dan tubuhnya berkelebat lenyap pula dari depan hongbeng. Pemuda ini semakin kagum dan dia pun memondong tubuh nenek itu. Dibawanya ke dalam sebuah kamar menurut petunjuk seorang pelayan yang tadi mendengarkan percakapan mereka dan percaya kepada pemuda ini yang mengaku murid keponakan majikannya. Guhang Beng menunggui tubuh nenek itu. Wajah nenek itu biru kehitaman dan menakutkan sekali, matanya melotot dan mulutnya terbuka. Napasnya masih belum terhenti, namun terengah-engah dan tinggal satu-satu, tubuhnya panas seperti dibakar api. Dia mengingat-ingat pelajaran tentang pengobatan yang pernah dipelajarinya dari gurunya, dan dirabahnya pergelangan tangan kiri nenek itu, kemudian yang kanan. Denyut jantungnya lemah sekali di bagian kiri, akan tetapi di lengan kanan itu tidak ada denyut sama sekali. Dia pun tahu bahwa nenek ini sukar sekali ditolong, kecuali kalau ada obat dewa. Andai kata nenek ini masih dapat ditolong, tidak mungkin pendekar Sumaceng Liong akan meninggalkannya begitu saja untuk mengejar penculik anaknya. Tentu lebih dahulu dia akan menolong dan mengobati ibunya. Tiba-tiba timbul pikiran Hang Beng untuk membantu nenek itu agar jalan darahnya lebih cepat dan biarpun hal itu bukan merupakan pertolongan terhadap nyawa nenek itu, namun mungkin saja dapat membuat nenek itu sadar, walaupun hanya untuk beberapa detik lamanya. Siapa tahu, nenek ini hendak meninggalkan pesan. Kasihan orang yang mau mati tidak sempat meninggalkan pesan apa-apa. Dengan hati-hati sekali, dengan tenaga yang dikendalikannya baik-baik, ia lalu menotok beberapa jalan darah di pundak, tengkuk dan tunggung, dan mengurut lengan kanan. Harapannya terkabul. Tak lama kemudian, metu yang terbelalak itu bergerak-gerak dan memandang dengan wajar padanya tanpa menoleh. Hang Beng mendekatkan mukanya karena melihat bibir itu bergerak-gerak. Nenek itu berbisik-bisik. Kau, berjanjilah untuk mentaati perintahku. Bukan Mei Nenek ini, pikir Hang Beng. Sudah menghadapi maut, masih keras hati dan minta dia mentaati perintahnya. Dia mengangguk-angguk, menghormati pesan seorang di ambang pintu kematian. Saya berjanji untuk mentaati, Nek. Komaber, bersumpah. Hang Beng terbelalak, akan tetapi tidak berani menolak. Kembali dia mengangguk dan berkata, Saya bersumpah, Nek. Wajah yang sudah menghitam itu nampak tenang, mulut yang sudah mebiru bibirnya itu tersenyum menyelamkan jadinya. Bagus. Kelak kau, kau harus menjadi suami Sumalian. Hampir saja Hang Beng terlonjak kaget dan dia cepat membantah, akan tetapi, Nek. Nenek, ah, Nenek, ini tidak bisa. Nek percuma saja dia berteriak-teriak karena Nenek itu sudah tak bernafas lagi. Pelayan yang berada di luar kamar mendengar teriakan-teriakan Hang Beng lalu masuk dan segera terdengar jerit tangis pelayan perempuan itu yang menarik perhatian para tetangga. Tak lama kemudian, terdengar tangis kaum wanita yang menjadi tetangga Nenek itu. Sudah menjadi suatu kelajiman, bahwa pada setiap kematian, tentu terdengar tangis wanita. Agaknya kalau tidak terdengar tangis wanita akan menjadi aneh sekali tentu. Tak seorang pun mempedulikan Hang Beng yang duduk di ruang luar sambil bengong terlongong. Kadang-kadang dia menarik napas panjang, lalu menggeleng-geleng kepala seperti hendak membantah sesuatu, lalu nampak menyesal sekali seperti orang mau menangis. Dia memang merasa menyesal bukan main. Bagaimana Nenek aneh itu meninggalkan pesan seperti itu kepadanya? Dan dia sudah berjanji, bersumpah malah. Bersumpah untuk mentaati perintahnya. Siapa tahu perintah terakhir itu begitu gila? Bagaimana mungkin dia harus menjadi calon suami, siapa lagi nama anak perempuan yang menjadi cucunya itu? Sumalian, benar, Sumalian. Mana mungkin ini? Sumalian adalah putri tunggal Sumaceng Lio. Sedangkan dia, hanya anak yatim piatu, hanya keturunan tukang kayu sederhana. Seorang pemuda yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ayah tidak, ibu tidak, uang sepeser pun tidak, rumah tidak dan keluarga pun tidak. Untuk menjadi bujang Sumalian saja agaknya masih belum tentu diterima, apalagi menjadi suami. Dan siapa berani memberitahukan pesan itu kepada keluarga susuoknya? Biar sampai mati dia tidak akan berani. Dia tahu tentu akan ditolak, dan mungkin dia tidak dipercaya dan disangkanya dia bikin-bikin saja. Alangkah akan malunya, dan dia akan merasa terhina sekali. Tidak, dia tidak akan bercerita kepada siapapun juga. Akan tetapi, dia sudah bersumpah untuk mentaati pesan terakhir yang berupa perintah itu. Hayah, nenek aneh, kenapa sih engkau meninggalkan pesan yang begitu aneh dan gila? Engkau menambahkan beban pada pundaku, membuat kehidupan ini menjadi semakin berat rasanya. Baru saja dia dilanda duka karena penolakan cinta dan sekarang dia dihadapkan pada persoalan yang jauh lebih rumit lagi. Kalau persoalan mengenai diri bilan, dianggapnya sudah selesai. Cintanya ditolak dan habis perkara. Dia akan menderita atau tidak adalah urusannya sendiri, tidak ada lagi hubungan dan sangkut pautnya dengan orang lain. Akan tetapi urusan pesan nenek itu? Celaka. Begitu banyaknya orang akan tersangkut. Bukan hanya diri Sumalian langsung yang terkena pesan itu, akan tetapi juga dia berhadapan dengan ayah ibu anak perempuan itu, dan gurunya sendiri tentu akan ikut terbawa akibat buruknya, dan salah-salah seluruh keluarga pendekar Pulau S akan memusuhinya karena menganggap dia menghina keluarga itu. Akan tetapi, kalau dia diam saja karena pesan terakhir itu hanya diketahui oleh dia dan nenek itu sendiri, selama hidupnya akan ada perasaan bersalah di dalam hatinya. Selama hidupnya. Karena dia sudah berani bersumpah di depan seorang nenek yang hampir mati dan tidak menetapi janjinya, tidak memenuhi sumpahnya. Dan untuk itu, selama hidupnya dia tentu akan tersiksa oleh batin sendiri. Celaka. Mengapa nasibku begini aneh dan buruk dan hampir saja Hang Beng menangis kalau saja saat itu tidak datang suami istri Sumaceng Leong dan Kambi Eng. Mereka pulang dengan tangan kosong dan dengan muka sedikit pucat mengandung kegelisahan hati. Mereka melihat Hang Beng duduk di ruangan depan, akan tetapi melihat banyaknya tetangga dan tangis para wanita, suami istri itu tidak mempedulikan Hang Beng dan mereka segera lari ke dalam rumah. Tangis di dalam rumah itu menjadi semakin riuh dengan kedatangan suami istri itu. Para tamu wanita itu, para tetangga, harus memperlihatkan keprihatinan dan kesedihan mereka di depan cuan dan nyonya rumah. Itu namanya sopan santun. Dan seorang saja menangis, tanpa diperintah lagi yang lain pun turut menangis. Otomatis air mata pun bertucuran. Namanya juga perempuan. Makin berat rasa hati Hang Beng. Kedatangannya seolah-olah membawa bencana pada keluarga pendekar suma ini. Melihat betapa suami istri itu pulang dengan tangan kosong, tahulah dia bahwa mereka kehilangan jejak saicu lama. Dan dialah pembawa berita buruk tentang diculiknya anak mereka dan bahkan membawa ibu pendekar itu dalam keadaan sekarat. Dan kini, bagaimana mungkin dia, si pembawa berita buruk, si pendatang pembawa sial, akan pernah berani membuka rahasia pesan terakhir nenek itu? Akan tetapi, ada berita baik yang dapat disampaikannya kepada mereka, yaitu kemana larinya saicu lama. Dia tahu hal ini. Bukankah Tiongki Hoseok pernah mengatakan bahwa kalau hendak mencari saicu lama, harus mencarinya di istana kota raja? Wah, sedikitnya gak akan berjasa kalau memberitahukan hal itu. Hang Beng sudah bangkit berdiri dari tempat duduknya, hendak berlari masuk, tetapi pikirannya melarangnya. Mengapa harus memberitahukan mereka? Biarlah dia sendiri yang akan mengejar ke kota raja. Dia sendiri yang akan menolong anak perempuan itu. Ya, dia harus menolong Sumalian, bukan memperistrinya seperti yang dipesankan oleh nenek aneh itu. Kalau dia dapat menyelamatkan Sumalian, baru dia membuka rahasia itu hanya dengan maksud menyampaikan pesan terakhir, bukan bermaksud menuntut haknya. Tidak, dia tidak akan menuntut haknya, dia tidak akan memaksa Sumalian menjadi jodohnya. Sekali saja berhubungan hati dengan wanita sudah cukuplah. Dia sudah jera. Sakitnya bukan alang kepalang kalau cintanya ditolak. Dia tidak mau mengalaminya untuk kedua kalinya. Biarlah, dia tidak akan membiarkan hatinya jatuh lagi, tidak akan membiarkan dirinya jatuh cinta kepada seorang wanita. Pula, wanita mana sih yang sudi menjadi calon istri seorang pemuda yang miskin, yatim piatu, tidak punya apa-apa, bahkan memiliki kepandayan pun tidak ada gunanya. Buktinya, kepandayanya itu tak mampu menyelamatkan nenek itu, tak dapat merampas Sumalian. Dia hanya akan mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuannya, bahkan seluruh hidupnya, untuk melaksanakan perintah suhunya, dan sekarang ditambah lagi, untuk mencari dan menyelamatkan Sumalian. Untung bahwa dua tugas hidup yang sudah ditentukannya sendiri itu semua terletak di kota Raja. Dia akan pergi sekarang juga, untuk melakukan pengejaran terhadap Saicu Lama. Dia tahu betapa tangguhnya pendeta lama itu, dan belum tentu tidak akan berhasil. Akan tetapi, kalau perlu tidak akan berkorban nyawa untuk dua tugas itu. Didatanginya seorang pelayan yang berada di luar dan dia berkata lirih, Paman, tolong nanti engkau beritahukan kepada tuan dan nyonya rumah kalau mereka menanyakan aku, bahwa aku pergi untuk mencari Nona Sumalian, tanpa menanti jawaban, dia lalu pergi meninggalkan rumah duka itu yang mulai dibanjiri tangis yang datang berlayak. Kenapa kita selalu menyambut kelahiran dengan tawa dan mengantar kematian dengan tangis? Kenapa dalam urusan hidup dan mati kita pun masih menggunakan perhitungan rugi untung? Merasa beruntung karena memperoleh warga baru dan merasa rugi atau kehilangan kalau ditinggal mati seorang anggota keluarga? Kalau bukan karena merasa rugi atau kehilangan, lalu mengapa menangisi seorang yang mati? Hanya ada dua jawaban yang akan kita dapat kalau kita bertanya kepada mereka yang menangisi kematian, yang berduka kalau ada seseorang anggota keluarga meninggal dunia. Jawaban itu tentu, pertama, karena mencinta yang mati dan merasa kehilangan maka mereka berduka. Jawaban kedua adalah, karena merasa ibah kepada yang mati maka mereka menangis. Akan tetapi, benarkah jawaban itu? Benarkah kita menangis karena kita mencinta si mati? Dan benarkah kita merasa ibah kepada si mati maka kita menangis? Jawaban kedua itu jelas tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita dapat merasa kasihan, dapat merasa ibah kepada si mati kalau kita tidak tahu apa dan bagaimana keadaan orang yang mati itu? Sakitkah? Jelas tidak merasa sakit lagi. Menderitakah dia yang mati? Jelas bahwa kita tidak tahu, akan tetapi mana bisa orang menderita kalau dia tidak merasakan apa-apa lagi? Jadi, merasa ibah kepada si mati adalah suatu alasan yang palsu. Yang jelas, bukan ibah kepada dia yang mati, melainkan ibah kepada dirinya sendiri karena ditinggalkan. Coba dengarkan kalau kita menangis si orang yang mati. Bagaimana keluh kesah dan ratap tangisnya? Kita mengatakan betapa teganya si mati itu meninggalkan kita. Kita mengatakan lalu bagaimana dengan kita ini setelah ditinggalkan untuk selamanya? Bukankah semua itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya terlalu mementingkan diri sendiri, bukan ibah kepada si mati melainkan ibah kepada diri sendiri? Kemudian jawaban yang pertama tadi. Kita mencintasi mati dan merasa kehilangan ditinggalkan, maka berduka. Benarkah kita mencintasi mati kalau kematiannya kita buat sedih? Bukankah kesedihan muncul karena adanya ikatan kita kepada si mati? Ikatan inilah yang menimbulkan duka. Ikatan batin. Bukan hanya kepada orang lain, melainkan juga ikatan kepada benda, kepada milik. Sekali yang mengikat batin itu hilang, kita akan berduka dan merasa kehilangan. Cinta bukan berarti belenggu ikatan batin. Cinta seperti itu hanya akan menimbulkan cemburu, iri hati, bahkan dapat mengubah cinta menjadi kebencian, karena cinta yang membelenggu batin hanyalah nafsu belaka. Nafsu yang mendatangkan kesenangan pada diri kita, pada perasaan kita, itulah yang membelenggu, yang membuat kita tidak mau kehilangan dan ingin selamanya merangkul yang menyenangkan itu. Inilah cinta kita yang sesungguhnya hanyalah nafsu belaka. Cinta membuat kita ingin melihat yang dicinta itu berbahagia. Dan yakinkah kita bahwa dia akan lebih berbahagia kalau masih hidup? Ada yang ketika hidupnya sakit parah sampai bertahun-tahun, setelah mati ditangisi, katanya karena sayang dan cinta. Nah, banyak likalikunya tentang kata cinta ini kalau kita mau menyelidiki dan membuka mata meneliti perasaan diri kita sendiri yang selalu ringan mulut mengaku cinta. Keluarga semua tidak dapat berlama-lama menahan peti jenazah nenek Teng Siang In, bahkan tidak sempat menanti kedatangan para keluarga yang tinggal jauh dari situ, karena mereka ingin cepat-cepat mengubur peti jenazah itu agar mereka dapat cepat pergi mencari putri mereka yang lenyap di bawah lari. Mereka berdua merasa terkejut dan menyesal sekali melihat bahwa Hang Beng telah pergi tanpa pamit kepada mereka, hanya meninggalkan pesan kepada seorang pelayan bahwa pemuda itu pergi untuk mencari Sumalian. Mereka merasa sangat menyesal mengapa tadi saking duka hati mereka tertimpa dua kemalangan secara berbareng, yaitu terculitnya Sumalian dan matinya nenek Teng Siang In, mereka tidak memperhatikan lagi pemuda itu. Mereka sangat memerlukan pemuda itu yang tidak sempat bercerita sejelasnya tentang kakek yang melarikan Sumalian. Mereka berdua tidak tahu siapa kakek pendeta itu, siapa namanya dan dari mana datangnya. Walaupun pemuda itu sendiri pun belum tentu tahu, namun setidaknya pemuda itu dapat menceritakan bagaimana bentuk dan rupa kakek itu dan tentang Bantok Yam yang tiba-tiba saja berada di tangan kakek yang membunuh nenek Teng Siang In dan menculik Sumalian. Pedang Bantok Yam adalah pedang pusaka milik nenek Wan Cheng istri pendekar Naga Sakti Gulun Pasir. Tidak mungkin kalau pendeta itu suruhan mereka. Sungguh tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa pedang Bantok Yam itu dicuri dari tangan nenek Wan Cheng oleh kakek penculik Sumalian itu, mengingat betapa lihainya kakek itu sehingga nenek Teng Siang In juga terluka dan tewas di tangannya. Tidak ada lain jalan, kesanalah mereka pergi. Ke istana Gulun Pasir, tempat tinggal suami istri Sakti itu, di luar tembok besar, jauh di utara. Mereka harus menyelidiki dulu tentang Bantok Yam dan mungkin dari sana mereka akan mendengar siapa adanya kakek yang tiba-tiba saja memusuhi keluarga mereka itu. Setelah penguburan selesai, dengan pakaian berkabung suami istri ini pun segera meninggalkan rumah, berangkat menuju ke utara. Pegunungan Tai Haung San terkenal sebagai pegunungan yang indah, memanjang dari selatan ke utara. Di pegunungan itu terdapat banyak puncak-puncaknya yang selain amat indah pemandangan alamnya, juga amat sulit didaki orang karena untuk mencapai puncak, orang harus menuruni jurang dan memanjat tebing-tebing yang amat suram. Bahkan para pemburu pun jarang berani mendekati puncak-puncak yang berbahaya itu, melainkan mencari binatang buruan di sekitar hereng pegunungan di mana terdapat banyak hutan-hutan yang luas. Pegunungan ini terletak di tepi daerah pegunungan yang memenuhi sebagian besar daratan Cina, di tepi timur sehingga dari puncak-puncaknya, nampaklah bagian timur yang datar dan rendah, penuh dengan sungai-sungai besar yang mengalir dari barat dan utara yang penuh dengan pegunungan itu. Tetapi kalau dari puncak Taihangsan orang memandang ke utara, selatan dan terutama barat, maka yang nampak hanya pegunungan belaka dan daerah-daerah tandus yang tinggi. Karena di bagian timurnya datar dan tidak terhalang gunung, pemandangan matahari terbit di puncak Taihangsan amat indahnya. Matahari terbit pagi sekali karena tidak terhalang apa-apa. Ketika pagi hari nampak matahari seperti muncul dari tanah yang merupakan garis di kejauhan sepanjang mata memandang, dan nampak bola merah itu menyemburu perlahan-lahan, besar dan merah darah, makin lama makin tinggi sampai mata tidak kuat memandang lagi karena semakin tinggi bola merah itu naik, semakin kuat cahayanya. Warna merah pun berganti keemasan, lalu jika sudah berubah seperti warna perak, matahari itu sudah naik tinggi. Tapi, ketika bola itu masih berwarna merah darah, pemandangan alam di atas puncak sukar dilukiskan dengan kata-kata. Pokoknya, indah yang mengandung sesuatu yang dapat mendatangkan perasaan damai penuh ketenangan di dalam hati, mendatangkan perasaan takjub dan hening, menggugah kesadaran betapa diri kita ini kecil dan sama sekali tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kebesaran alam. Menyadarkan batin bahwa kita ini merupakan sebagian kecil saja dari alam, yang ikut berputar dalam arus kekuasaan alam yang sudah mengatur segala galanya secara sempurna. Betapa kita ini merupakan makhluk yang hanya dapat hidup karena adanya semua yang nampak dan tidak nampak di alam ini. Cahaya matahari, udara, bumi, pohon-pohonan, air. Semua sudah teratur sedemikian sempurna, saling kait-mengait, saling mematikan, saling menghidupkan, tidak boleh kurang satu pun juga, sesuai dengan hukum alam. Sayang bahwa kesadaran ini hanya kadang-kadang saja memasuki batin kita, dan sebagian besar dari waktu kita terisi oleh pikiran yang menciptakan seng aku, sehingga bayangan aku inilah yang paling besar, paling penting, dan harus dipaling dahulukan. Padahal, tanpa perlu pergi ke puncak gunung seperti puncak Taihaung San sekalipun, dengan meneliti tubuh kita sendiri, kita akan menemukan keajaiban-keajaiban itu, akan menemukan kekuasaan alam yang bekerja dengan sempurna pada diri kita, karena keadaan diri kita tiada ubahnya dengan keadaan alam. Lihatlah, rambut kita yang tak dapat kita hitung banyaknya itu, bulu-bulu di tubuh kita, satu demi satu hidup sendiri-sendiri tanpa kita kuasai, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang rontok, ada yang tumbuh lagi. Garis-garis kulit kita, lekuk dan lengkung tubuh kita, badan kita seluruhnya, isi kepala dan perut, otak kita, semua tumbuh sendiri-sendiri tanpa dapat diatur oleh seng aku. Jantung kita berdenyut setiap saat, baik kita sedang sadar maupun tidak, seolah-olah hidup tersendiri. Lalu apa sesungguhnya kemampuan seng aku yang begitu kita agung-agungkan? Dan bukankah seng aku itu hanya ciptaan pikiran kita saja yang selalu mengejar hal-hal yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami. Di mana ada pengejaran kesenangan maka aku menjadi-jadi pentingnya. Segala jenis nafsu mengaku menjadi seng aku. Dan begitu ada pengejaran kepentingan diri untuk kesenangan, mulailah di antara kita saling bertumbuhkan, saling berebut kesenangan yang kita beri nama kebenaran dan sebagainya yang muluk-muluk. Bahkan perang pun terjadi di antara bangsa karena cetusan keinginan untuk mengejar kesenangan masing-masing itulah, mengejar kepentingan diri pribadi.